Universitas Tadu Laku di tahun Akademik 2018 ini telah membuka pendaftaran mahasiswa baru khusus jenjang seleksi bersama masuk pergeruan tinggi negeri atau SBM PTN dengan target pendaftar 3.962 orang. Secara nasional, seleksi bersama masuk pergeruan tinggi negeri atau SBM PTN di tahun Akademik 2018 ini telah dibuka sejak 5 April lalu dan akan ditutup pada 27 April 2018 mendatang. Di tahun ini, Universitas Tadu Laku menargetkan akan menerima sebanyak 3.962 pendaftar mahasiswa baru dari berbagai daerah di Sulteng. Pendaftaran dibuka secara online. Para pendaftar SBM PTN ini nantinya dapat memilih seleksi diantaranya seleksi ujian tulis berbasis cetak atau UTBC dan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Sementara untuk materi ujian terbagi menjadi 3 jenis yaitu tes kemampuan dan tes potensi akademik atau TKPA dan tes kemampuan dasar sains dan teknologi atau TKD Saintec serta tes kemampuan dasar sosial dan humaniora atau TKD SOSHUM. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadu Laku, Sutarman Yodo, di tahun akademik 2018, dari seluruh jalur pendaftaran, pihak Universitas Tadu Laku menargetkan sebanyak 9.935 orang pendaftar. Itu akan lebih banyak dibanding dengan SM. Kalau SM itu 30 persen minimal. Tapi kalau SBI itu kita pasang minimal 35 persen dari kota. Sisanya nanti 30 persen. Sebelumnya Universitas Tadu Laku telah membuka pendaftaran pertama untuk Jalur Seleksi Nasional Masuk Pergeruan Tinggi Negeri atau SNPMTN yang dibuka sejak tanggal 21 Februari hingga 6 Maret 2018 kemarin. Dan rencananya hasil akan diumumkan secara resmi pada tanggal 17 April 2018 mendatang. Sementara khusus jalur ini ditargetkan sebanyak 2.993 orang pendaftar. Selain itu untuk pendaftaran gelombang 3, Jalur Seleksi Mandiri Masuk Pergeruan Tinggi Negeri atau SMMPTN baru akan dibuka pada bulan Mei 2018 mendatang. Dari Palu, Rian Saputra, Palu TV, melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita pada sore hari ini atas nama kru yang bertugas saya, Aling Talamuwa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.